Masih ngomongin soal SEA Games, ya kan? Saat ini SEA Games sudah masuk ke hari ke-9 dan masih ada kesempatan untuk para penggawa timnas dari cabang-cabang olahraga lainnya untuk menambah, Mas. Ya, tapi sebelumnya ada beberapa cabang yang sudah tampil maksimal dan melampui target yang diberikan masing-masing pengurus. Nah, semoga saja ya, makin banyak ya cabang lain yang menyusul. Smart! Beberapa cabang olahraga berhasil memenuhi target perolehan medali di SEA Games 2015 yang ditetapkan Satuan Pelaksana Program Indonesia Mas atau Satlak Prima. Cabur yang mencapai target diantaranya berkuda, kano, prahunaga, tinju, judo, dan wusu. Sesuai yang ditargetkan Satlak Prima, judo berhasil mendapatkan 4 mas, wusu 4 mas, dan tinju 1 mas. Dari semua cabang olahraga bela diri, judo menjadi cabang olahraga yang menjadi kejutan bagi Satlak Prima. Tetapi yang mempunyai penonjolan yang sangat signifikan adalah judo. Kita akan memprediksi judo itu satu. Mereka melaksanakan training camp yang dilakukan di Korea Selatan, sehingga mereka sedemikian maju pesat untuk prestasi khusus cabang bila diri judo. Sementara sukses wusu meraih 4 medali emas tidak lepas dari sosok Lin Suel Kuo. Tak tanggung-tanggung, Lin Suel yang turun di dua nomor berbeda sukses mempersembahkan dua emas. Gadis kelahiran Medan 23 tahun silam ini merupakan atlet Indonesia pertama yang bisa memenangkan nomor Tai Ji Kuang, atletahan kosong, dan Tai Ji Jing menggunakan pedang. Ia pun memperbaiki catatan pribadinya di dua perhelatan SEA Games sebelumnya, di mana ia hanya dapat menyebangkan satu emas di SEA Games Jakarta tahun 2011 dan Myanmar dua tahun lalu. Target terdekat kejuaraan dunia bulan November nanti di Jakarta. Jadi kalau untuk aku targetnya aku pengen targetin emas, jadi prestasi aku setiap tahun stabil gitu. Jadi nggak naik turun yang terlalu banyak, jadi aku tetap stabil di medali emas. Jadi aku sekarang fokus di kejuaraan dunia. Namun, dari beberapa cabang olahraga yang berhasil meraih target dari satelah prima, ada pula yang gagal seperti Anggar, yang gagal meraih satu emas pun, dan Renang, yang menargetkan enam emas. Fazar Zulfahmi, Soni Sulistiono, melaporkan untuk NET. Saya mau lari ke GBK. Nanti kan dia di GBK atau di interview. Sebat lho, Linswell. Dia bilang dia tetap aja jaga stabil di emas tiap kali. Mau kemana lagi kalau dari emas? Tapi itulah, apa namanya. Kalau kita membutuhkan sebuah prestasi kan harus konsisten. Konsisten dalam apa? Dalam misi dan visi juga ya kan. Gini, satelah prima itu kan menargetkan minimal meraih 46 emas. Sedangkan, apa namanya, koi itu dia target 67 emas. Sedangkan kan yang tahu kondisi atlet, kondisi di lapang itu kan adalah satelah. Seharusnya mereka saling mendengarkan gitu kan. Jangan saling mendahului. Nah, ini yang terjadi mudah-mudahan bisa diperbaiki ke depannya. Jangan cuma lihat dari jumlahnya emasnya aja. Nah, kalau kemarin saya sempat ngobrol sama Agus Prayogo. Dia harusnya dua emas sih sebenarnya. Dia kecolongan dari beberapa ratus meter terakhir di 5K-nya. Disusul sama Win Van Lai yang mecahin rekor 5K dengan 14 detik. Eh, apa, 14 menit. Oh, 4 detik. Oke, ini apa ya? Saya lari baru 2,5 kilo kali ya. Saya pingsan habis itu. Wah, hebat sekali. Tapi ya tetap bisa dapet satu emas di 10K-nya juga.